Hanya butuh waktu satu minggu bagi tiga mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Bandar Lampung untuk menciptakan aplikasi jaga jarak yang bisa dipasang pada perangkat elektronik telpon genggam. Aplikasi jaga jarak berbasis Android ini merupakan aplikasi yang mampu mendeteksi ada atau tidaknya orang yang terpapar COVID-19 di sekitar kita dengan radius jarak 50 meter. Aplikasi jaga jarak ini akan bekerja secara otomatis dengan memunculkan pemberitahuan beberapa informasi data COVID-19 mulai dari jumlah pasien terkonfirmasi, pasien dalam perawatan, pasien sembuh dan meninggal. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga mampu men-tracking ODP dan memberi tahu lokasi zona merah sesuai dengan titik wilayah sehingga mempermudah bagi pengguna untuk lebih berhati-hati dan berjaga jarak. Hasil karya temuan mahasiswa ini mendapat dukungan dari pemerintah Lampung dan masih dalam pengembangan untuk bisa digunakan oleh masyarakat luas. Admin ini adalah yang berwenang di sini, dinas kesehatan mungkin. Dia akan melihat kemana saja aplikasi ini, orang tersebut berjalan. Kemudian aplikasi ini ternyata juga harus kita install di user biasa. Artinya orang-orang yang tidak terkonfirmasi positif atau warga biasa. Kenapa? Karena mereka nanti akan mendapatkan notifikasi ketika berada di jarak yang tidak aman. Artinya dari radius orang yang terkonfirmasi positif, itu kita setting sekitar 50 meter, itu dia akan dapat notifikasi Anda berada di zona yang tidak aman. Dan ketika terjadi pertemuan secara intensif, pertemuan itu akan dicatat sebagai histori pertemuan nanti. Bagi ketiga mahasiswa ini, berinovasi mengembangkan teknologi dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki menjadi salah satu kontribusi dalam dunia nyata saat pemerintah dan masyarakat membutuhkan bantuan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita membutuhkan waktu sekitar satu minggu, nanti untuk pengembangan-pengembangan berikutnya itu mungkin membutuhkan waktu yang sama sih, kayaknya sih. Nah kalau untuk tingkat kesulitannya sendiri sih, nggak begitu sulit sih, mbak ya, karena ya memang itu udah di dunia kami, ya gitu mungkin ya. Cara kerjanya aplikasi ini juga cukup berbeda dengan sejumlah aplikasi yang ada. Saat aplikasi telah terpasang, maka pemberitahuan otomatis akan muncul saat kita berada di zona yang tidak aman. Aplikasi jaga jarak sudah bisa diundung melalui App Store Android. Setelah terpasang dan data diri rampung diisi, aplikasi yang mengandalkan sinyal GPS ini akan berfungsi secara otomatis. Sinti Tania, Rian Winarta, Kompas TV, Lampung.